Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek Sehingga memperkaya Pemahaman iman Kristi Reformata Mengupas masalah Sosial politik Gereja, tokoh Konsultasi keluarga Konsultasi teologi Dan lain-lain Dapatkan segera Reformata Di toko-toko buku Kristen Konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata Dengan berlangganan Dan dapat selalu menghubungi kami Di Jakarta Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Atau melalui HP 0811-991087 0811-991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan Tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media Dan pendidikan di PD Saan Melalui Yayasan Mikah Yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya Di 14 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini di bawah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera sosial yang kekasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu Kita kembali kepada topik kita tentang manusia Sekarang kita akan memikirkan Manusia adalah makhluk yang beribadah Manusia adalah makhluk yang beribadah Tuhan menciptakan manusia Segambar dan serupa dengan dirinya Tuhan menciptakan manusia berbeda Dari yang lain-lainnya Ini adalah satu nilai yang sangat luar biasa Maka di dalam potensi yang muncul Karena manusia diciptakan segambar Dan serupa dengan Allah adalah Manusia sebagai makhluk yang beribadah Nah kita akan melihat kejadian pasal 2 Ayat 1 sampai ayat yang ketiga Demikianlah diselesaikan langit dan bumi Dan segala isinya Kedika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu Lalu di dalam keluaran pasal 20 kita mengingat juga di dalam 10 hukum Tuhan Dan kuduskanlah hari sabat Artinya kemudian kita mengerti Ada satu hari peristirahatan yang Tuhan ciptakan mengenai sabat Nah kita tidak membicarakan perdebatan-perdebatan kosong tentang sabat dan ahad Ya mana sebetulnya Tetapi sebetulnya kita tidak terjebak kepada nilai-nilai lahirianya Tetapi menjurus ke dalam inti sari masalahnya apa Nah ini saya ingin ajak saudara untuk memikirkannya Manusia diciptakan sebagai makhluk beribadah karena ada kemampuan itu pada dia Nah manusia itu bukan binatang dimana binatang tidak memerlukan sabat di dalam hidupnya Binatang tidak diberikan satu undang-undang atau peraturan agar menguduskan hari sabat Binatang tidak dipanggil kepada hari sabat untuk memuliakan nama Tuhannya Lepas dari seluruh aktivitasnya merenungkan apa yang dikerjakannya Memperbaiki yang salah Merancang ke depan memikirkan apa yang harus digarapnya untuk memuliakan nama Tuhannya Tetapi manusia sebagai makhluk beribadah menjadi manusia yang sangat luar biasa Nah jadi saudara-saudara mari kita melihat bagaimana manusia sebagai makhluk yang beribadah Pertama Tuhan memberikan kepada manusia itu apa yang kita sebut sebagai kemampuan batinia Kemampuan batinia manusia adalah satu kemampuan mengekspresikan spiritualitas yang ada pada dirinya Yaitu kemampuan beriman kepada Tuhan karena dia adalah makhluk yang beribadah Atau sisi lain mungkin kita mengatakan makhluk yang beragama Nah sebagai makhluk beribadah sosial Maka sisi batinia manusia menjadi satu sisi batinia yang dimampukan untuk memuliakan Tuhan Anak-anak sekolah minggu punya lagu Matahari bersinar terang gitu ya Burung berkicau lari yang semuanya datang kepada Tuhan Untuk memuliakan nama Tuhan Ya Esau Kira-kira begitu Nah saudara-saudara gambaran lagu ini sangat dinamis sekali Bahwa matahari yang bersinar terang Burung-burung yang berkicau semuanya datang memuji kepada Tuhan Pertanyaannya Apa iya betul matahari memuji Tuhan Apa iya betul burung-burung berkicau memuji Tuhan Apa iya betul segala binatang-binatang itu Dengan segala bunyi-bunyian yang aneka, luar biasa Yang menciptakan musik dengan nada yang sangat dinamis memuji Tuhan Saya akan menjawab tidak Karena jika Allah betul binatang itu memuji Tuhan Maka celakalah manusia Karena manusia tak berbeda dengan binatang Mempunyai yang kemampuan sama memuji Tuhan Lalu apa maksudnya Burung berkicau memuji Tuhan Lalu apa maksudnya Matahari bersinar terang memuji Tuhan Maksud yang ingin dikatakan di sana adalah Bahwa matahari bersinar terang membuat kita terkagum-kagum Siapa gerangan sang pencipta Maka matahari secara aktif tidak pernah memuji Tuhan Burung-burung berkicau suaranya dan merdu membuat kita bertanya Siapa yang merancang dia Burung-burung tidak pernah secara aktif dan secara sadar penuh memuji Tuhan Dia tidak punya kemampuan itu Tetapi realita sinar matahari Realita merdunya suara burung Melukiskan menceritakan siapa sang pencipta yang agung Mereka dikatakan Mereka memuliakan Tuhan Sebetulnya manusia memuliakan Tuhan Karena melihat apa yang ada dari kemampuan ciptaan-ciptaan lain itu Kenapa? Karena memang hanya manusia yang mampu memuliakan Tuhan Baik melalui kenyataan hakikat daripada ciptaan tadi Matahari yang bersinar terang atau burung yang berkicau dan riang Manusialah yang secara aktif dan sadar pada dirinya Mampu memuliakan Tuhan Karena dia adalah manusia-manusia spiritual Nah ini nilai yang sangat tinggi Karena itu manusia itu diciptakan dengan kemampuan beribadah Walaupun nanti sesudah jatuh dan berusaha Kemampuan ibadah ini terus ada pada diri manusia Tapi ya munculnya ibadah-ibadah yang wajem-macem Makanya kita gak heran kenapa sih banyak agama Kok macam-macam ibadahnya itu wajar Itu biasa Itu bisa dimengerti Karena kemampuan itu ada pada manusia Nah sesutama kemampuan batinia Menemukan kesejatian alam melalui iman percaya Kemampuan batinia yang tidak ada pada binatang Membuat manusia berujar Engkau lasang pencipta Wow Luar biasa sekali Karena itu seharusnya manusia adalah manusia yang bersyukur Karena diberi kemampuan beribadah kepada Tuhan Dan hanya orang-orang bodoh Orang-orang tolol saja lah Yang tidak mau beribadah kepada Tuhan Manusia-manusia bodoh yang menghina dirinya Sebagai gambar dan rupa Allah Dan tidak mau beribadah kepada Tuhan Tapi manusia yang bijak Yang menemukan jati dirinya Yang akan tersungkur di hadapan Tuhan Yang masuk di dalam ibadah Karena memang dengan itulah dia dicipta Sebagai makhluk yang beribadah Dia bukan binatang Kecuali dia binatang Bolehlah dia tidak beribadah Kecuali dia binatang Bolehlah dia bermalas-malas Dan tidak melakukan ibadahnya Ibadah itu tidak identik dengan datang ke gereja Ibadah tidak identik dengan setor muka kepada pendeta Jadi kalau anda benci sama satu pendeta Jangan terus bilang tidak mau ibadah Jangan jadi bodoh Ini urusan saya Urusan saudara Urusan kita Pribadi dengan Tuhan Jadi harus dicari jalan keluar Bukan terjebak pada perangkap kebencian Lalu tidak mau lagi ibadah Cari Tuhan Nah ini penting sekali Nah saudara Ini yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama Jadi manusia di dalam kemampuan batinia Sebagai makhluk spiritual dia beribadah Karena itu Jadilah manusia Dengan beribadah Anda menyangkali kemanusiaan Ketika tidak beribadah Apalah bedanya kita dengan binatang Lalu darah bilang Oh iya bedanya apa Binatang tidak punya akal Manusia punya akal Saudara-saudara Kalau bedanya manusia dan binatang Hanya karena punya akal Bagaimana manusia yang hilang akal Bagaimana manusia-manusia yang idiot Bagaimana manusia-manusia yang gila Yang seluruh struktur-struktur Pilih sudah tidak terpakai lagi Apa kemudian saudara akan mengatakan Dia binatang Kan tidak Kita harus menghargai hakikat Dia sebagai manusia Kenapa Karena dia gambar dan rupa awal Jadi bukan cuma sekedar akal yang membedakan Secara sains is oke Betul Tapi dalam iman kisah ada leopatan yang lebih jauh daripada sekedar itu Yang kedua Manusia mempunyai kemampuan lahiria Yaitu membentuk ritual Maka spiritual-spiritual tadi dibangun dalam satu bentuk yang disebut ritual Nyanyilah Menguji Tuhan Begitu tepok tangan Dan lain-lain Tetapi awas itu cuma ritual-ritual yang merupakan baju daripada spiritual Maka spiritualnya lebih penting daripada ritualnya Kemampuan manusia membuat liturgi, membuat tata ibadah memang sangat mengagumkan Kenapa Karena memang manusia adalah makhluk yang mampu beribadah kepada Tuhannya Mampu berelasi, berinteraksi dengan sang penciptanya Karena itulah sosial Ritual itu muncul dan tidak mengherankan Itu merupakan warisan kekayaan bagi gereja Tuhan Tetapi sedihnya adalah Begitu banyak sekarang orang terjebak Hanya kepada ritual-ritualnya Tapi kehilangan spiritualnya Menyebut dirinya Kristen hanya karena melakukan ritual-ritual Yaitu datang ke gereja tadi itu Tetapi sebetulnya batinnya, hatinya Tak ada pada Tuhan Oleh karena itulah sosial Ibadah itu adalah menyangkut spiritual dan ritual yang sejalan Spiritual yang diaktualisasikan di dalam ritual-ritual Acara-acara ibadah Orang yang hidup spiritualnya pasti beribadah Tapi orang yang beribadah itu artinya ritual Belum tentu spiritualnya lempeng Anda kata semua orang Kristen yang ke gereja itu beres semuanya Maka amanlah dunia kita ini Tapi banyak orang tidak ke gereja justru karena orang Kristen yang ke gereja Alah sama aja lah dia ke gereja-ke gereja tipu jalan terus Kan begitu ya Ke gereja-ke gereja tapi gamparin bini terus Ke gereja-ke gereja-ke gereja tapi tipu suami terus Ke gereja-ke gereja-ke gereja tapi tidak bertanggung jawab pada anak-anak Ke gereja-ke gereja-ke gereja tapi kurang ajar sama orang tuanya Nah lo mau apa gitu Mulai karena itu malah dibangun Dari kebiasaan-kebiasaan keagamaan kosong Yang cuma melulu ritual tetapi kehilangan spiritual Hei manusia Kita adalah mahluk beribadah dengan kemampuan spiritual Yang memunculkannya di dalam ritual Maka yang paling penting spiritualnya Tentu dengan tidak membuang ritualnya Tak perlu kau jadi ekstrim Tidak mau ritual-ritual Atau sebaliknya Kau hanya ribut soal ritualnya tapi kau lupa pada spiritual Yang ketiga Kita juga diberi satu kemampuan kolektif Ini sangat luar biasa Yaitu kemampuan menciptakan relasi dan interaksi Di dalam mengekspresi kasih antar satu dengan yang lain Yaitu menjadi mahluk persekutuan Nanti tidak akan kita bicarakan tersendiri lagi Tuhan berkata tak baik manusia itu seorang diri Lalu memberikan seorang penolong baginya Ini konsep sangat luas ya Termasuk dalamnya masalah-masalah sociologi Tapi nanti kita bicarakan Dalam bagian berikutnya Nah jadi susterah Manusia diciptakan dengan kemampuan kolektif Dimana mampu menciptakan persekutuan antar satu dengan yang lain Dimana mereka mampu berbagi kasih Dimana mereka mampu menyatu Saling mengasihi Maka spiritual dan spiritual menjadi hidup dalam hidup mereka Memberikan kairah yang sangat luar biasa Kenapa? Karena manusia mahluk persekutuan Lalu mungkin kita tanya Lah pak Kenapa kenyataannya sekarang ini Persekutuan sih persekutuan pak Tapi ribut jalan terus Tolong Saya lagi bicara dalam konteks Kemampuan manusia yang diciptakan Allah Di dalam gambar dan rupanya yang sempurna Judulnya belum jatuh dalam dosa Sesudah jatuh dalam dosa Porak-poran adalah kita Maka tugas kita adalah Kembali kepada citra yang hakiki Citra yang sejati Bagaimana seharusnya orang Yang sudah dimerdekakan Tuhan Mereka harus mampu mengekspresikan Apa yang terjadi di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa Walaupun tak mungkin mereka mencapai status yang sama Itu status yang sama sekali bersih tanpa dosa Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa Mana mungkin Kita kan semua sudah berdosa Tapi ditepus Namun tanggung jawab dan peran Sebagai orang percaya Harus kita mainkan Itu tuntutan dari Tuhan Karena kita sudah diberikan Diciptakan dalam pemikiran-pemikiran yang baru Kekudusan yang sejati Karena itulah kita perlu membangun kembali Hakikat kita sebagai manusia beribadah Yang memuji nama Tuhan Memuliakan nama Tuhan Yang bertumbuh dan bergairah Di dalam hidup berkebantuan bersama dengan Tuhan Maka itu harus menjadi kekuatan kita Sosot yang dikasih Itulah kita manusia sebagai makhluk beribadah Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan Di dalam kehidupan kita Bertumbuh dan dikuatkan di dalamnya Menjadi menarik sekali Oleh karena itu sebetulnya Kita mempunyai berbagai kepuasan Yang sangat memuaskan hidup kita Sebagai orang percaya Kalau kita hidup dan berakar Di dalam ibadah itu Nah bagaimana sekarang ibadah Yang Tuhan kendaki dari manusia Yang diciptakannya sebagai makhluk beribadah Tuntutan pertama adalah Manusia itu harusnya beribadah Kepada Allah Yaitu dengan sepenuhnya percaya kepada Allah Pengabdian yang hanya kepada Allah Saya suka menyebutnya sebagai teosentris Bukan antroposentris Tidak berorientasi atau berpusat kepada diri Maka hidup yang berpusat kepada Allah Harus mempunyai kepercayaan penuh kepada Allah Ini kesalahannya Hawa Karena Hawa mulai meragukan Allah Maka sebagai makhluk beribadah yang seharusnya Teosentris berpusat kepada Allah Hawa membuka ruang Eh jangan-jangan Apa yang dibilang setan ini betul juga ini Tuhan ini kali bohong Tak boleh makan supaya tak jadi sama-sama dia Katanya begitu kan Maka itu membuat satu realita yang sangat mengejutkan sekali Pahitlah jadinya Ngamuklah Dunia itu kan Karena ini Hawa kurang percaya kepada apa yang Tuhan katakan Maka tak lagi teosentris Tapi mulai berbagi Jangan-jangan Tuhan berbohong Setan betul Kurang kepercayaan Sedikit bergeser Sudah menjadi antroposentris Betul aku Ini kalau aku makan aku sama dengan Tuhan Itu sebab Tuhan larang Maka pembenaran kepada hakikat Keinginan diri menjadi semakin kuat Artinya apa? Waktu dia hakikat kebenaran dirinya semakin kuat Saat itu dia kurang percaya kepada Tuhan Saat bersamaan Dia percaya pada setan Jadi tidak ada posisi netral pada diri manusia Oleh karena itulah Manusia sebagai makhluk beribadah Dituntut untuk teosentris Atau Dia akan menjadi antroposentris dalam rangka sebetulnya Dia menyenangkan hati setan Bagi setan targetnya mah gampang-gampang aja kok Jangan kok ibadah sama Tuhan gitu Entah apapun modelnya kau bikin terserah lah Mungkin jangan ibadah sama Tuhan Tapi kau baik-baik hidupmu gitu kan Setan pun sudah senang Asal kau tidak dekat sama Tuhan Setan itu kan pintar, hebat Tidak tentu orang bilang Keperasukan setan itu Terus dia tahu Yang dikuasai setan itu Cuma main-main bunuh Main ini, main itu Banyak orang sudah bikin dosa Rasa tak dosa Itu setan yang paling luar biasa Kerja begitu Orang tak ibadah Rasa dirinya sudah baik Dia tidak perlu Tuhan Tapi hidupnya memang baik Kadang-kadang lebih baik dari yang kebaktian Kan begitu Tetapi itulah kebahayaan Karena hakikat sebagai manusia beribadah Harusnya menyenangkan Allah itu Tidak bisa dibantah Penaklukan diri kepada Allah Yang kedua dalam ibadah itu Tentu manusia disini ingin menyenangkan hati Allah Bukan menyenangkan dirinya Nah itulah ibadah yang murni Penaklukan diri yang penuh Itu sebab Tuhan bertanya Eh manusia dimana kau Kenapa kau sembunyi Sudah kau makan buah itu Seharusnya ibadah adalah menyenangkan hati Tuhan Tak membuat Tuhan bertanya Tapi ketika ibadah dinodai Dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan Muncullah malapetaka Ketika Tuhan bertanya Bukan dia tak tahu Tapi ketika Tuhan bertanya Hanya ingin mengingatkan kepada si manusia Kenapa kau sampai ditanya Malulah harusnya manusia Tetapi manusia menunjukkan belang aslinya Maka rusaklah seluruh ibadah Tuhan dibuatnya tak senang Tetapi rupanya turun beruntun Dalam hidup keberdosaan manusia itu Yang terjadi Manusia beribadah Untuk menyenangkan diri Mencari kesenangan diri Mencari kepuasan diri Datang cari mujizat Datang cari ini Cari itu Maaf Seserah Bukan Tuhan tak mampu Bikin mujizat Amat sangat mampu Tak kau minta pun Kalau dia mau bikin itu Gampang setengah mati Tetapi belajarlah Untuk mencari Tuhan Untuk menyenangkan hatinya Biar dia menambahkan padamu Apa yang perlu dalam hidupmu Termasuk mujizat Itu soal kecil urusan Tuhan Tapi kau hina Tuhan Dengan datang mencari itu Kepadanya Saranakan dia Hanyalah semacam orang Yang harus memuaskan Apa seluruh keinginan kita Maafkan saya Kalau saya harus mengatakan Banyak orang Tanpa sadar Tak pernah dalam rangka Ingin memuliakan Menyenangkan hati Tuhan Tapi just mengeksploitasi Kemurahan Tuhan Apa iya Tuhan kurang sayang sama kita Apa iya Tuhan kurang menolong kita Sehingga kurang mampu Kita bersyukur padanya Saya sangat sedih Melihat orang yang tak mampu Bersyukur pada Tuhan Yang cuma mau cari Tuhan Mau cari Tuhan Mau cari Tuhan Karena mau cari jalan keluar Percayalah sama Tuhan Cari kerajaan Allah Itu kalimat lal kitab Maka akan ditukupkannya bagimu Ditambahkannya bagimu Jalan keluar yang kau cari itu Tak perlu kau cari Dia akan bereskan untungmu Sakit penyakitmu Kan dibereskannya untungmu Dia tahu Bagaimana caranya Maka ibadah adalah Menyenangkan hati Tuhanmu Belajarlah sesuatu Supaya penungkapan syukur Di sana Pak Bapak kan gak tahu Saya pahit Persoalan istri Persoalan anak Persoalan rumah tangga Persoalan suami Maaf Aku mungkin gak tahu Tapi Tuhan tahu Dia pasti tolong kau Tapi hiduplah Beribadah dan bersyukur padanya Jangan cuma senangkan diri Apalagi kemudian memaki-maki Atau menggugat Tuhan Kenapa tak begini Kenapa tak begitu Kita akan kehilangan Ketika kita tidak mampu Bersyukur pada Tuhan Kehilangan pegangan Kehilangan kekuatan ibadah Kita ini mahluk ibadah Karena itu belajar Menyenangkan Allah Dalam ibadahmu Banyak sekali orang yang saya temukan Kehilangan kebahagiaan Kusut karena berbagai Pertikaian persoalan di alaminya Betul ada persoalan kok Sungguh Tetapi kenapa dia hancur Sebetulnya bukan karena persoalan itu Menghancurkan dia Dia sudah hancur ketika tidak lagi hidup Dalam ibadah Dimana dia ingin memuliakan Tuhan Maka persoalan itu datang Merontokkan dia Karena dia sudah rapuh Tapi anda kata dia kuat Bertekun pada Tuhan Maka persoalan yang datang itu Bukan apa-apa sebetulnya Tapi itulah kita Dalam kelengan kebodohan kita Datang masalah Lalu kita bilang karena masalah ini Mengamati saja kita tak mampu Mencari akar masalah saja tak mampu Apalagi memobatinya Mesti jangan kita sadar Ibadah yang tak bersyukur Itulah yang membuat kita Mengalami malapetaka Dan beratnya hidup Padahal kalau kita bersyukur Kita kuat menanggung semuanya Tapi itulah realita orang Kristen Bangun Bangun Ya Jangan mimpi gitu Mau cari Tuhan Cuma mau cari enak-enak saja Memang saya ngerti betul kok Apa yang saya katakan ini Tidak mengenakan pada kuping banyak orang Orang pasti suka bilang Datang sama Tuhan Nanti dapat Segala macam Kalau perlu iklankan itu Dan jadikan itu utama Maaf Saya tidak pernah baca Alkitab seperti itu Mau ikut aku sangkal dirimu Pikul salibmu Itu kata Tuhan Mau ikut aku lakukan apa yang aku mau Bukan yang kau mau Itu kata Tuhan Barang siapa mau ikut aku Tidak layak memalingkan wajah ke belakang Memikirkan yang lainnya Ikut aku Tatap ke depan Itu kalimat Tuhan Baca Alkitab itu Sekarang itu saya ingin mengingatkanmu Hari ini Jangan mimpi Apalagi menggerutu Dan marah-marah terus sama Tuhan Sekarang belajar buka mulutmu Dan katakan Lord ampuni aku Aku bersyukur sebetulnya Untuk apa yang kau kerjakan Tapi syukur pun bukan sekedar Bahasa-bahasa yang kau ucapkan Karena itu harus kau rasakan Itulah rahasia pertemuan yang indah Bersama dengan Tuhan Hei manusia Makhluk beribadah Saya bukan tepat pendeta Yang suka mengiming-ingkuping orang Supaya enak dengar Alkitab Saya hanyalah pendeta Yang seterhana Yang Tuhan ajarkan Mengatakan apa yang Tuhan katakan Tidak tahu kau senang apa tak senang Tapi yang penting Tuhan senang Karena saya pun Harus mengakui dengan jujur Seringkali pahit dan berat Ikut Tuhan itu Maka saya suka mengatakan Kalau saya diiming-inging Dipikir-pikir Saya bukan ambil Tuhan yang baik Kalau melihat kebenaran Alkitab Banyak sekali yang tak bisa saya penuhi Maka itulah Aku tetap beribadah dan berdoa Tuhan tolonglah Supaya aku bisa menyenangkan hatimu Seringkali salah hidupku Mampukan aku Nah itu doa saya Itu kerinduan saya Maka tak pernah saya berhenti melayani Dan tak peduli saya Apa yang dirasakan kuping orang Kalau saya melayani Saya harus katakan apa yang Tuhan mau Tuhan suka Itu penting Hei cuman Tuhan bangun Kita adalah makhluk beribadah Maka sebagai makhluk beribadah Orientasi kita adalah Mengekspresikan Eksistensi kita Sebagai manusia ciptaan Kalau betul kita ciptaan Allah Ayo dong muliakan Allah Masa mau ngatur Allah Kalau betul kita ciptaan Allah Ayo dong Tunduk pada Allah Masa mau ngatur-ngatur Allah Kalau betul kita manusia ciptaan Allah Tunjukkanlah Dengan terus mencari dia Masa larisan-larisan ini Tak percaya sama Tuhan Mau kira siapa Tuhan Kalau dia penciptamu Gantungkan dirimu Sepenuhnya pada dia Bukan Itu konsekuensi logis Menurut saya Oleh karena itu Sosuraku yang kekasih Hari ini Saya harus berkata pada saudara Kita adalah makhluk beribadah Dan kita harus beribadah Untuk menyenangkan hatinya Teosentris Ia pusat ibadah kita Dan bukan diri kita Ekspresikan Kakekat kita sebagai manusia ciptaan Dan dialah pencipta kita Mari kita kembalikan Segala puji dan hormat Hanya bagi dia Dan untuk itu Dia memampukan kita Secara manusia batinnya Spiritual kita Secara manusia lahirnya Ritual kita Dan sebagai makhluk yang Dipersukutukan Untuk menyuarakan ibadah itu Biar Tuhan menolong Dan memimpin kita Jangan pernah menangis Dan menangis Seakan-akan kau Punya persoalan yang tak pernah Ada selesaikan Kenapa tak belajar Untuk bersyukur Apa yang Tuhan katakan Belajar Berkepalasi diri Supaya kita kuat Di hadapan Tuhan Belajar berkata Tuhan Tolong aku Disini aku Kuatkan aku Untuk memuliakan namamu Maka apapun persoalanmu Sakit penyakitmu Masalahmu Satu yang kukatakan padamu Berlutut pada Tuhan Coba periksa Jangan-jangan ibadahmu Selama ini Tidak mempunyai kekuatan Rasa syukur Membuat kau tak pernah Puas hidup ini Tapi temukan kekuatan itu Dalam rasa syukur Maka lewati Berbagai problem Dan lihat Bapak-bapak Tuhan menolongmu Amen Kita berdoa Bapak kami bersyukur Berterima kasih Untuk apa yang bisa Kami renungkan Sempurnakan Dalam kasihmu Biarlah kami kuat Dan mampu Untuk bersyukur Dalam hidup Yang peduli dengan misteri Supaya kami kuat Dan tangguh Dalam zaman Yang bengkok ini Sebagai mahluk beribadah Mampukan kami Terima kasih Bapak Biar Tuhan yang memuaskan semuanya Untuk menemukan kesejadian Terpujilah Tuhan Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Pendeta Bikman Sirait Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra PAMA Dalam melayani Melalui doa Daya Dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 392-4229 392-4229 Atau melalui SMS Di 0811-991087 0811-991087 Atau juga bisa mengikuti Website kami Di www.yapama.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati